Sepasang pedang pusaka matahari dan rembulan jilid 1. Bab 1. Menghadang Piau Kok, merampas hantaran. Matahari belum lagi tinggi di atas kepala, terlihat seorang pemuda cakap berumur 23 tahun yang sedang berjalan santai sambil berlatih silat. Pemuda itu adalah Bu Dian Long yang berasal dari sebuah dusun yang bernama Bukicung, perkampungan keluarga Bu. Dian Long pergi menuju sebuah kali di sebelah utara dusun tempat tinggalnya untuk berlatih ilmu silat seperti biasanya. Ketika semakin dekat ke tempat tujuan, Dian Long mendengar suara tawa cekikikan banyak perempuan dari arah kali. Memang kadangkala gadis-gadis dari kampung sebelah suka sekali mandi sambil mencuci pakaian secara berkelompok di kali tersebut. Semakin jelas suara tawa canda itu, semakin lebar Dian Long tersenyum. Walaupun Dian Long bukanlah sebangsa pemogoran penggangguan ita alias Jai Hoa Chat, dia hanyalah seorang pengagum kecantikan kaum hawa. Menikmati suara tawa canda anak gadis yang sedang mencuci sambil bermain air merupakan suatu kesenangan baginya. Maka tanpa membuang waktu, Dian Long pun mengembangkan ginkangnya melesat menuju ke kali itu. Sesampai di dekat kali Dian Long melihat dari jauh ada beberapa nona sedang berada di dalam kali. Gadis-gadis itu kira-kira tujuh orang jumlahnya. Sepertinya mereka itu bagaikan tujuh orang didadari yang turun dari kahyangan, wajah cantik dengan kulit yang putih mulus nampak bercahaya terkena sinar matahari pagi yang sedang bersinar hangat. Mereka sedang bersendagurau sambil tertawa cekikikan. Entah apa yang sedang mereka bicarakan. Dian Long berusaha mendekat untuk mencoba mendengarkan isi pembicaraan mereka. Dia mengerahkan ginkangnya untuk naik ke atas pohon yang paling dekat dengan sungai itu tanpa mengeluarkan suara, lalu bersembunyi di balik dedaunan yang sangat rindang itu. Dari balik rimbunan daun Dian Long melihat biarpun gadis-gadis itu bersendagurau, tetapi mereka tidak nampak seperti gadis dusun yang biasanya dia lihat sebelumnya. Matanya yang tajam tidak hanya menikmati pemandangan indah gadis-gadis cantik yang hanya memakai kain yang dilibatkan di tubuh, namun juga menangkap bayangan pedang di bawah tumpukan baju-baju yang sedang dicuci. Rasa dingin menyelusup badan Dian Long karena dia tahu dengan adanya pedang tersembunyi itu pasti ada sesuatu hal menarik yang akan terjadi. Tertarik situasi aneh dan menggeirahkan Dian Long bertekad untuk bertahan lebih lama lagi. Niatnya berlatih ilmu silat sudah terbang entah kemana. Tidak jauh dari sisi kali tiba-tiba terdengar seperti ada rombongan kereta yang akan lewat, dari jauh pun debu sudah terlihat mengepul. Suatu firasat muncul dalam hati Dian Long, keberadaan gadis-gadis yang menyembunyikan pedang itu pasti berhubungan dengan rombongan yang sedang lewat itu. Rombongan itu sepertinya adalah rombongan piawko yang sedang terburu-buru melintasi daerah itu. Kereta kuda itu dipacu secepat mungkin. Wajah para piawko itu terlihat sangat tegang sekali. Mereka terus mengawasi keadaan di sekitarnya. Sepertinya barang yang mereka bawa adalah barang yang sangat berharga atau berhubungan dengan orang besar. Sekelebat tampak di dalam kereta itu, seperti terdapat bungkusan kotak yang memanjang. Di sampingnya tampak dua orang yang sedang berjaga, jadi berada di samping bungkusan itu. Sementara itu di luar kereta, nampak beberapa orang yang tempatnya sangat terlatih melindungi kereta itu. Tak lama kemudian rombongan piawko tersebut melintasi tepi sungai tempat ketujuh gadis cantik yang sedang mencuci pakaian tersebut. Kereta kuda dipacu tanpa mengurangi kecepatannya, di tengah ketegangannya rombongan piawko tersebut jadi tidak berselera menikmati pemandangan gadis-gadis cantik di dalam kali yang menggiurkan dan membuat metode anlong jelalatan. Kereta kuda tetap dipacu dengan kencangnya. Tiba-tiba sekilat cahaya putih berkelebat bercampur dengan butiran air yang dingin dan kemudian tampak cairan merah bertaburan bagai gerimis. Di siang hari lalu kemudian diikuti dengan jeritan pilu seorang piawko yang berada paling depan disertai dengan jatuhnya potongan kepala piawko tersebut. Kejadian tersebut sangat cepat, tapi metode anlong yang tajam mampu melihat dengan jelas gadis tercantik dari rombongan tersebut telah mengeluarkan sebilah pedang yang lentur dari balik kainnya dan dengan gerakan yang cepat dan indah menyerang pimpinan para piawko tersebut. Tapi seng piawko kawakan berhasil menghindar dan seorang anak buahnya menjadi sasaran serangan si gadis cantik. Serangan pedang tersebut benar-benar cepat dan indah apalagi dilakukan oleh seorang gadis cantik yang hanya menggunakan baju tipis yang memperlihatkan keindahan lekuk-lekuk tubuhnya. Jitokhoa, tujuh bunga berbisa serusi pimpinan para piawko tersebut dengan terkejut. Di dunia Kangou nama Jitokhoa sudah sangat terkenal sebagai sekelompok tujuh gadis cantik yang berkepandayan tinggi dan kejam. Ketujuh gadis ini hasil didikan Te E. Etian Mo, Iblis Langit No. 1, yang juga merupakan ketua perkumpulan rahasia pembunuh bayaran Hiatou, Danau Berdarah. Sebenarnya apa yang dikawal para piawko tersebut sehingga mengundang minat Jitokhoa. Ketika para piawko sedang berusaha menyatukan potongan kepala si piawko apes dengan badannya, mendadak terdengar teriakan panik Dianlong yang sedang keasikan ngumpet di atas pohon. Tubuhnya dirubung tawon yang agaknya bersarang di atas pohon yang dihinggapi oleh Dianlong. Suara Dianlong dan gerakannya mengibas-ngibaskan tangan untuk mengusir tawon-tawon tersebut menarik perhatian seorang anggota Jitokhoa. Si gadis tercantik Jitokhoa yang merupakan hasil didikan pertama Tei Eitian Mo, Iblis Langit No. 1, langsung melesat ke bawah pohon tempat Dianlong bersembunyi sambil mengerahkan hikang dan bertanya kepada Dianlong dengan suara halus sebagai sutera tetapi tajam bagaikan sembilu, siapa yang bersembunyi di atas pohon. Bu Dianlong yang sedang sibuk menghalau tawon itu mana sempat menjawab pertanyaan gadis cantik itu. Gadis itu bertambah marah dan membentak, Hei, apakah kau tuli? Dianlong lalu menolakkan kepalanya ke gadis itu. Tapi dia tidak bisa menjawab dan hanya terngangam melihat kecantikan wajah gadis itu dan tubuhnya yang menggiurkan, terutama karena saat ini gadis itu hanya memakai pakaian dalam ringkas yang otomatis memperlihatkan semua lekuk tubuhnya yang indah. Gadis yang bernama Chui Beng Kiam Hoa itu wajahnya memerah dan menjadi bertambah marah dan gemas. Tanpa sengaja seekor tawon secara kebetulan masuk mulutnya yang menganga saking kesengsem dengan aduhainya tubuh setengah telanjang itu. Karena kaget, Dianlong menutup mulutnya dan tertelan tawon itu olehnya. Hei aku uhuk uhuk, kata Bu Dianlong sambil terbatuk-batuk. Sebetulnya tawon yang tertelan Bu Dianlong bukanlah tawon biasa, melainkan sejenis tawon langka yang jarang terlihat manusia. Tawon khas ini diketahui orang Kangou dipelihara oleh tokoh tua dunia persilatan yang sudah lama tak terdengar lagi kabarnya Bansu Tuniyochu, nona berpengetahuan selaksa. Entah bagaimana tawon ini bisa berada bersama kawanan tawon biasa itu. Tawon yang bernama tawon asmara ini bila tersengat, otomatis memberikan efek asmara luar biasa bagi orang yang tersengat. Tak peduli lelaki atau perempuan, hormon yang terdapat di dalam tubuh langsung dipicu seketika. Pesengat saja, hormon testosteron Dianlong langsung bergejolak, apalagi tertelan oalehnya. Ketika Dianlong ingin memberi penjelasan lebih lanjut, tiba-tiba dia merasakan dahawa panas dari dalam perutnya yang menjalar dengan cepat ke seluruh tubuhnya. Nafsu birahinya timbul seketika dan dengan cepat merambat naik ke otaknya. Kebayang penderitaan Bu Dianlong kepergok Seng Bidadari, menelan tawon, dan birahinya naik mendadak bersamaan munculnya. Tergagap sambil menahan derita, Bu Dianlong keluar dari tempat persembunyiannya. Sementara keenam gadis lain bergerak secepat kilat menyerang dan menghabisi rombongan Piao Kok. Piausu-Piausu itu bukanlah tandingan gadis-gadis cantik itu dan dalam sekejap saja sudah terbantai. Bu Dianlong sendiri saat itu tidak dapat berbuat apa-apa. Dia sendiri sedang mengerahkan tenaga dalamnya untuk menahan gejolak pirahi yang timbul karena tawon asmara. Gadis cantik yang memarahi Dianlong tidak dapat lagi menahan marahnya, melihat Dianlong memandanginya seakan-akan dia sedang bertelanjang bulat, dan langsung menerjang dengan pedang di tangan. Muka Dianlong tambah memerah, tak dapat lagi dia bertahan. Dengan ganasnya dia menerjang Cui Beng Kiam Hoa yang pada saat bersamaan bagaikan kilat menyabet pedang lenturnya. Cahaya pedang bertaburan bagai kelopak bunga menerjang ganas ke arah Dianlong. Dalam pengaruh menerahi Dianlong berkelit dan menyusup di balik cahaya pedang dan memeluk pinggang ramping si nona cantik tersebut. Sebenar kepandaian Cui Beng Kiam Hoa tidak rendah, terbukti namanya yang cukup terkenal di dunia kangong, tapi ia terlalu memandang enteng kepada Dianlong yang tampak kebodoh-bodohan, apalagi Dianlong menyeruduk bagai banteng kesurupan. Mau berkelit juga tak mungkin lagi Cui Beng Kiam Hoa menusukan pedangnya ke punggung Dianlong yang sedang memeluk pinggangnya, tapi tiba-tiba tangannya kesemutan dan ia kehilangan tenaga, rupanya Dianlong telah menotop jalan darahnya sehingga seketika ia menjadi lemas tak bertenaga. Sambil tertawa beringas Dianlong memanggul Cui Beng Kiam Hoa dan secepat kilat berlari ke arah timur menggunakan ginkang Tian Gewe Aliuseng, bintang dari luar angkasa, ginkang andalan keluarga Bu dari Bukicung, perkampungan keluarga Bu. Tawa keras Dianlong memancing reaksi dari keenam saudari Cui Beng Kiam Hoa. Mereka meninggalkan mayat-mayat piausu korbannya setelah mengambil isi di dalam kotak kayu kawalan dan dengan cepat memburu ke arah Dianlong. Sembari mengejar mereka juga menimpukan semacam MG, senjata gelap, yang membuat repot Dianlong. Walaupun ginkangnya hebat, tetapi dengan membopong seorang gadis dan harus berkelit kesana-kesini ginkang Dianlong tidak bisa lagi terkembang sempurna. Dianlong menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan tubuhnya. Dianlong memang pemuda yang doyan pelesiran, tapi jelas sama sekali bukan sebangsa pemetik bunga yang suka menpaksa merusak anak gadis orang. Maka dengan berat hati, Dianlong tinggalkan itu gadis di pinggir jalan dan kemudian melesat secepat kilat meninggalkan para pengejarnya. Entah dari mana datangnya tenaga luar biasa yang membuat Dianlong melesat cepat bagaikan setan, Dianlong kembali ke Bukicung dan langsung mengurung diri di kamar, berusaha mengendalikan nafsu wirahinya yang semakin menjadi-jadi. Akan tetapi, tawon asmara peliharaan Bansu Tunyocu memang tidak bernama kosong, semakin berusaha ditekan, efeknya malah menjadi semakin berlipat. Ketika sudah mencapai tingkat yang tidak dapat ditahan lagi, tiba-tiba masuklah Ahu, jongos lelaki kecil keluarga Bu ke kamar Bu Dianlong. Eh, Kongcu sudah pulang? Ahu teriak Bu Dianlong, cepat kau undang Sinshe, Tabib, Siepe Giyok ke sini. Dengan agak kaget, karena peluh didahi Bu Dianlong menetes segede-gede biji jagung, pergilah Ahu keluar rumah dengan tergesah gesa, sampai pintu dapur pun lupa ditutup. Akhirnya tibalah Ahu bersama dengan Sinshe Siepe Giyok, Sinshe Piyawai itu langsung memeriksa Nadi Bu Dianlong. Sambil mesember katalah si Sinshe Piyawai kepada Bu Dianlong, sebenarnya kau tidak perlu pertolonganku, berbahagialah kau bisa naik birahi tanpa harus beli Viagra yang mahal. Bu Dianlong yang bajunya sudah basah kuyuk keringatan, saking menahan birahi yang berkobar-kobar keracunan tawon peliharaan Bansu Tuniyochu, memohon dengan amat sangat kepada Sinshe Siepe Giyok untuk diberikan obat pemunahnya. Baiklah, kata Sinshe Piyawai itu, ini resep dobi su, harus diambil dari Gan Bintu Sian Sing, bisa kau temukan dia di bagian Dinas Pertabiban Kerajaan Beng Cabang Kota Hang Ciu. Kau harus cepat minum obat ini, jika tidak tiga bulan lagi nyawamu akan melayang. Sayang, diberikannya surat pengantar kepada Ahu yang segera melesat pergi keluar kampung. Dengan terengah-engah sampailah Ahu di Gedung Dinas Pertabiban Kerajaan Beng di Kota Hang Ciu. Langsung menghadap Gan Bintu Sian Sing memohon obat penawar sambil menyerahkan resep dan surat pengantar dari Sinshe Siepe Giyok. Gan Bintu Sian Sing adalah seorang perdagang asing merangkap tabib yang jujur dan rendah hati, tanpa ayah diberikanlah pada Ahu obat penawar yang berupa air seduhan yobisu. Yobisu adalah surat kulit kambing, yang air seduhannya adalah obat manjur untuk penawar racun tawon bansu cun yocu. Hal itu disebabkan karena kulit kambing yang digunakan untuk membuat yobisu adalah sejenis kambing bandot langka yang hanya ada di Tanah Palembang, satu kerajaan dekat Neger Nolrimen Zeboyai di seberang Laut Tionggoan Selatan. Gan Bintu Sian Sing berkata, Aku kenal dengan bansu cun yocu yang memelihara tawon asmara. Dulu dia juga sempat meminta obat yobisu untuk dicampurkan dengan madu tawon asmara. Minum obat yobisu saja mungkin kurang efektif kalau melihat kera bansu cun yocu meminum obat. Lebih baik dicampur dengan madu tawon asmara. Madu itu selain dimiliki oleh bansu cun yocu, juga ada pada temuyun siu cai yang pernah menerima madu tawon asmara dari bansu cun yocu. Pergilah engkau ke tempat temuyun siu cai, akan kuberikan surat pengantar. Setelah mendapatkan obat yobisu dan surat pengantar dari Gan Bintu Sian Sing, Ahu langsung lari lagi menuju arah utara kota tempat tinggal temuyun siu cai. Tidak ada yang tahu nama asli dari binarto Sian Sing. Orang-orang di kompleks istana hanya mengenal cerita tentang binarto Sian Sing dari mulut para perwira muslim anak buah laksa manat Sean Ho yang bergaul cukup akrab dengan binarto Sian Sing selama perjalanan dari tanah Jawa kembali ke Tioangguan. Selama perjalanan para perwira muslim ini berulang kali menanyakan nama binarto Sian Sing, tetapi beliau selalu menolak memberikan namanya sambil berkata, apalah arti sebuah nama. Akhirnya para perwira muslim ini tidak enak untuk mendesak terus, walaupun masih bingung bagaimana memanggil binarto Sian Sing. Mereka sementara memanggil beliau Sianung. Setelah cukup lama melakukan perjalanan di atas kapal dan perlahan mereka mulai akrab, akhirnya sedikit demi sedikit binarto Sian Sing mau menceritakan sedikit riwayat hidupnya. Ternyata binarto Sian Sing masih keturunan orang asing dari tanah seberang yang penduduknya menyebut dirinya sebagai keturunan Dewi Matahari. Ayah binarto Sian Sing adalah seorang pendekar terkenal dari negeri Matahari Tebit yang berkelana sampai ke tanah Jawa. Ayah binarto Sian Sing bernama Naruto dikenal dengan julukannya Konoha Nokyuu Bikitsune alias Rase Ekor Sembilan dari Konoha. Sejak itu para perwira muslim memanggilnya dengan nama bin Naruto atau Ibnu Naruto, anak dari Naruto, sehingga beliau dikenal dengan nama bin Naruto Sian Sing. Sewaktu tiba di tanah Tionggoan, penduduk setempat ikut-ikutan memanggil beliau dengan nama bin Naruto Sian Sing. Hanya saja karena pelafalan dengan lidah mereka agak sulit sehingga ucapannya tidak tepat lagi dan berubah menjadi binarto Sian Sing. Seiring berjalannya waktu lama-kelamaan panggilan tersebut berubah menjadi binarto Sian Sing. Setelah diterima Kaisar Yongle, Kaisar memberikannya nama baru Gan Bitu yang dipakai sampai sekarang, sehingga dia dipanggil Gan Bitu Sian Sing. Jip Goat Siang Po Kiam Bab 2 Racun Tawon Asmara Si gadis cantik bertubuh menggiurkan yang bernama Cui Beng Kiam Hoa, masih menggeletak di pinggir jalan, setelah ditinggalkan oleh Budi An Long secara tergesa-gesa. Keenam saudaranya ternyata mengejar ke arah yang salah, sehingga Cui Beng Kiam Hoa masih dalam keadaan tertotok tak berdaya. Hari sudah siang dan dia tetap saja belum bisa membebaskan totokannya. Metunya yang indah bagai bintang kejora pelarak pelirik mencari asal suara keresekan di daunan. Dari jauh dia mengenali ada seorang Hwasyo sedang berlatih silat, jarinya menunjuk-nunjuk seolah-olah dia sedang bersilat menggunakan pedang. Cui Beng Kiam Hoa berteriak, Hwasyo lo suhu tolonglah aku. Si Hwasyo gundul terperanjat, langsung melesat mendekati si gadis cantik. Tolong bebaskan totokanku, kata Cui Beng Kiam Hoa dengan suara lirih kepada si Hwasyo. Setelah melihat jelas keadaan si gadis yang setengah telanjang hanya dengan pakaian dalam tipis, yang memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh yang menggiurkan membuat Hwasyo itu tertegun. Si Hwasyo jadi menggaruk-garuk batok kepalanya yang gundul. Hei, keledai gundul, apa yang kau lihat? Mau tolong, ya tolong, mau enyah, silahkan enyah dihardik begitu, si Hwasyo jadi makin kikuk malah. Baik, enyah ya enyah kata Hwasyo tadi sambil beranjak pergi seperti khawatir akan sesuatu. Melihat si Hwasyo pergi begitu saja, si gadis menjadi makin kebuakan malah. Tiba-tiba entah muncul dari mana, datang seorang pria yang sejatinya pasti seorang yang menarik, tetapi kali ini nampak kemal seperti sudah berhari-hari buron dari sesuatu. Yang menarik dari pria ini adalah kumisnya yang entah bagaimana identik sekali dengan sepasang alisnya. Huh, Hwasyo jujur ternyata tidak sejujur namanya, melihat nona tidak berdaya, malah kabur, gumamnya, Hwasyo yang aneh. Tenanglah, akan segera aku buka totokan nona, sambil berjalan menghampiri si nona. Sebelum sampai di hadapan si nona, si pria berhenti bergerak, wajahnya menampakkan mimik ketakutan. Maaf nona, bukannya saya enggan menolong nona, hanya saja malaikat penyebut nyawa telah datang katanya sambil kabur begitu saja. Melihat kejadian yang terjadi di depan matanya, si nona hanya bisa bengong. Tau-tau berkelebat bayangan seorang pria melewati si nona berlari ke arah pria berkumis pergi tadi sambil ngedemel, orang siliok, mau lari kemana juga pasti bisa ku kejar. Setelah semuanya sudah lewat, si nona hanya bisa berteriak gegetun sialan, Siapa mereka? Si nona semakin bingung, sudah tiga laki-laki yang muncul tapi mereka bukannya membantu malah sama-sama kabur. Benar-benar cocok apa yang dulu dibilang ibunya bahwa semua laki-laki memang tidak berguna. Dari lelaki biasa, lelaki bangsa pemogoran, dan terutama laki-laki macam Huasio dan Tosu yang mengaku bangsa peribadatan. Cui Beng Kiam Hoa hanya bisa pasrah pada nasibnya sendiri. Padahal biasanya dia begitu teliti mengingat pengalamannya sudah lebih dari dua tahun berkecimpung di dunia Kang Hoa menyelesaikan seluruh tugas gurunya dengan sempurna. Dia menganggap remeh di An Long yang karena tampangnya agak ketololan ilmunya pun juga dianggapnya cetek, ternyata malah dirinya yang ketiban sial. Dia berusaha mengerahkan tenaga dalamnya untuk memunahkan totokan di An Long, tapi rupanya totokan itu terlalu kuat. Tanpa terasa setitik air matu jatuh ke pipinya. Semenjak dari perguruan dahulu mereka bertujuh adalah sosok-sosok gadis yang sangat dipuja, semua orang sangat memandang tinggi dan takut pada nama guru mereka. Siapa sangka kali ini saat menunaikan tugas dari gurunya malah seperti ini hasilnya. Tertotok tanpa daya dan terpisah dari keenam saudarinya. Sedang cuwi Beng Kiam Hoa bergelut dalam kebingungannya yang semakin menjadi, gerumbul semak di dekat gadis itu kembali bergemerisik. Dengan penuh harap si nona menatap ke arah datangnya suara. Namun teriakan yang sudah di ujung lidahnya serta merta tertelan kembali, sedang air mukanya pucat laksana mayat. Bukan laki-laki atau perempuan yang muncul kali ini, melainkan ular kembang sebesar betis dengan matu, tajam berkerah depan. Hwasio yang pergi tadi ternyata tidak pergi jauh dari tempat cuwi Beng Kiam Hoa terbaring. Hwasio itu sebenarnya bukanlah hwasio biasa. Dia terkenal dengan nama Jai Hoa Hang Chu, kumbang penghisap kembang, yang berpakaian hwasio tetapi bersifat cabul. Kedatangannya ke daerah ini sebenarnya untuk mencari Bansu Tunyo Chu yang terkenal akan kepandayan dan kecantikannya 30 tahun yang lalu. Bansu Tunyo Chu selain terkenal dengan kepandayan silat dan sastranya, dia juga terkenal dengan kepandayanya memelihara binatang-binatang aneh. Konon katanya Bansu Tunyo Chu pernah memelihara seekor naga. Walaupun cerita ini berlebihan tetapi kaum Kang Hoa cukup maklum kalau berita itu sangatlah mungkin terjadi jika melihat kebesaran nama Bansu Tunyo Chu atau si nona selaksa kepandayan. Jai Hoa Hang Chu bermaksud mencuri tawon asmara yang dipelihara oleh Bansu Tunyo Chu untuk diambil racun sengatannya. Selain untuk meracuni para korbannya, dia juga mendengar selentingan kabar kalau dengan menelan tawon asmara akan mendapatkan selain efek ke depan jika dikombinasikan dengan meminum madu yang dihasilkan tawon asmara akan meningkatkan lewekang berlipat ganda dan menjadi kebal terhadap racun. Bansu Tunyo Chu adalah tokoh kosen yang jarang ada tandingannya saat ini. Hanya saja beliau telah menghilang selama 30 tahun yang lalu, sehingga sulit untuk ditemukan. Jai Hoa Hang Chu sendiri mendapatkan kabar kalau beliau terlihat di sekitar daerah ini. Oleh karena itu dia mencari peruntungannya, walaupun tak mungkin meminta atau memaksakan kehendak mendapatkan tawon asmara dari Bansu Tunyo Chu, setidaknya dia bisa mencuri secara diam-diam. Jai Hoa Hang Chu yang melihat Cui Beng Kiam Hoa, seperti mendapatkan rejeki nomplok. Tak perlu dia mencari bunga, malah bunganya sendiri yang datang ke sini. Hanya saja sejak datang ke daerah pegunungan ini dia harus bisa mengekang hawa nafsunya, mengingat ada kemungkinan Bansu Tunyo Chu ada di sekitar sini kalau kepergoksi nona selaksa kepandayan tanpa mendapatkan tawon asmara dan madunya terlebih dahulu, bisa berantakan rencananya. Karena itu ketika ada orang lain datang, secepatnya dia pergi bersembunyi dan mengintai dari jarak agak jauh. Cui Beng Kiam Hoa yang terbelalak melihat ular itu hampir bingsan dibuatnya. Tiba-tiba Hwasho Chabul Jai Hoa Hang Chu muncul di depannya dan menangkap ular tersebut. Sebetulnya dengan kepandayannya yang tinggi Jai Hoa Hang Chu dengan mudah dapat membunuh ular tersebut. Berhubung rencananya mengambil keuntungan dari Sinona cantik, dia pura-pura bergelut seru dengan ular besar tersebut. Setelah beberapa lama akhirnya dengan nafas terengah-engah Jai Hoa Hang Chu menghampiri Cui Beng Kiam Hoa. Nona tidak apa-apa. Maafkan Pin Cheng yang datang terlambat. Tidak apa-apa, sahut Cui Beng Kiam Hoa tapi tolong buka totokan di tubuhku ini. Wah, kalau ku buka totokannya tentu bunga mangsaku ini akan terbang seketika, pikir Jai Hoa Hang Chu. Sebaiknya ku bawa saja ke tempat lain yang lebih tenang. Paling tidak tempat yang kira-kira tidak akan kepergok oleh Bansu Chu Nio Chu. Ilmu silat Pin Cheng sangatlah cetek, sepertinya tidak akan sanggup membuka totokan Nona. Bagaimana kalau Pin Cheng bawa Nona ke kuil di sebelah barat untuk meminta bantuan Pin Cheng punya suheng yang lebih tinggi ilmunya? Demikian alasan Jai Hoa Hang Chu. Padahal mana dia tahu di sebelah barat ada kuil atau tidak, yang penting dia dapat membawa si Nona ke tempat sepi untuk melanjutkan maksud jahatnya. Baiklah. Cepat kau bawa aku, kata Chuwi Beng Kiam Hoa. Pin Cheng minta maaf berlaku tidak sopan, kata Jai Hoa Hang Chu sambil memondong Chuwi Beng Kiam Hoa. Sungguh beruntung diriku mendapatkan kembang semulus ini, pikir Jai Hoa Hang Chu sambil tak sengaja merabai tubuh si Nona. Segera ia lari ke arah barat sambil mencari tempat ideal untuk melampiaskan nafsunya. Tanpa disadarinya Jai Hoa Hang Chu justru pergi ke arah Bukicung, kampungnya Budi An Long. Hari sudah menjelang siang ketika Budi An Long baru saja selesai bersemedi. Dia mengelenggelengkan kepalanya sambil bergidik membayangkan hampir saja dia kalah oleh racun tawon asmara. Kemudian dia juga tersenyum-senyum teringat kemolekan gadis-gadis cantik tapi sangat ganas itu. Dia tiba-tiba saja teringat pada gadis yang ditotoknya tadi pagi. Astaga, gadis itu bisa-bisa berada dalam bahaya jika bertemu orang jahat dalam keadaan tertotok. Dia bangkit dari tempat tidurnya dan pergi menuju ke tempat dia meninggalkan Chuwi Beng Kiam Hoa. Jai Hoa Hang Chu saat itu telah membawa Chuwi Beng Kiam Hoa ke sebuah kuil kecil di pinggiran Bukicung. Begitu masuk dia segera bergerak cepat menawan para Biksu di sana, lalu melemparkan Chuwi Beng Kiam Hoa ke ranjang sambil tertawa-tawa. Chuwi Beng Kiam Hoa ketakutan tetapi juga sangat marah, Biksu jahat, apa yang hendak kau lakukan padaku? Bebaskan aku segera, mari bertarung hingga ribuan jurus. Jai Hoa Hang Chu hanya tertawa-tawa saja, sambil mulai melepas pakaian luarnya. Budi An Long yang sedang menuju arah sungai telah tiba di pinggir luar kampung Bukicung. Tiba-tiba dia mendengar bentakan marah seorang wanita disertai tawa cabul seorang pria di sebuah kuil kecil. Cepat dia lari ke kuil itu, mendobrak jendela tempat asal suara dan dilihatnya seorang hwasyo sedang menanggalkan baju seorang wanita yang tak berberdaya. Wanita itu tampaknya tertotok sehingga tidak bisa bergerak untuk melawan. Tiba-tiba saja dia mengenal wanita itu sebagai nona cantik yang tadi ditotoknya. Selaka, totokanku rupanya membahayakan nasib nona cantik itu pikirnya. Berhenti teriak Budi An Long, berani kau berbuat tidak senonoh di kampung Bukicung ini. Benar-benar mencari mati. Huh, sudah jelas aku ada di luar kampung, kau saja yang banyak urusan, jengek Jai Hoa Hang Chu. Begitu kata urusan selesai diucap, tiba-tiba saja Jai Hoa Hang Chu melesat ke arah Budi An Long sambil jarinya menotok ke tenggorokan Budi An Long. Jai Hoa Hang Chu langsung mengerahkan ilmu andalannya Toat Bengk Yam Chi, jari pedang pencabut nyawa, dengan maksud mencabut nyawa pemuda itu dalam sekali geberak. Tapi Budi An Long bukanlah pemuda biasa. Sebat sekali dia mengelak sambil memapak pinggir lengan Hoshio Cabul itu. Terkejut, Jai Hoa Hang Chu melihat gerakan pemuda itu, langsung disambutnya papakan pemuda itu dengan keras lawan keras. Duar. Jai Hoa Hang Chu terdorong mundur lima tindakan. Tapi Budi An Long malah mental. Ke arah Cui Bengkiam Hoa tergeletak. Nyata-nyata tenaga dalam Budi An Long masih kalah setingkat. Budi An Long jatuh menimpa Cui Bengkiam Hoa tanpa bisa dilakan lagi. Melihat perempuan cantik setengah telanjang, tiba-tiba saja racun tawon asmara menyerangnya. Birahi di Ang Long memuncak seketika. Pada saat itu Jai Hoa Hang Chu terkejut dengan lawannya yang masih muda tapi memiliki tenaga yang cukup handal. Segera dia meloncat ke arah Budi An Long jatuh sambil jarinya menotok ke ulu hati Budi An Long. Budi An Long yang masih rebah di atas tubuh Cui Bengkiam Hoa benar-benar terkejut dengan serangan maut itu. Kalau dia mengelak, tubuh mulus di bawahnya akan celaka. Terpaksa dia mengerahkan segenap tenaga dalamnya untuk menyambut serangan Jai Hoa Hang Chu dengan tapaknya. Dua Ar. Kali ini bukan Dian Long yang terkencek oleh tenaga pukulan Hwesyo Cabul itu, justru Jai Hoa Hang Chu terpental bagaikan layangan putus. Begitu Jai Hoa Hang Chu mendarat keras dan muntah darah, dia terkejut melihat wajah Dian Long seakan melihat setan gentayangan di siang hari. Kulit Dian Long ternyata berbelang-belang kuning dan hitam bagaikan tawon. Inilah efek dari tawon asmara. Begitu racun tawon asmara menyerang birahi Dian Long memuncak disertai tenaga dalamnya naik tingkat berlipat-lipat. Tapi juga menyebabkan kulitnya berbelang seperti tawon. Melihat perubahan yang besar pada pemuda itu, Jai Hoa Hang Chu menjadi kecut dan ragu-ragu. Dia segera meloncat untuk menyerang Dian Long yang masih belum bangkit dan mengeluarkan satu gerakan yang paling hebat siang Hoa Hang Chu, satu jari pembuyar Sukma. Diserangnya Dian Long yang masih sedang bingung dan berusaha menekan hawa nafsunya itu. Serangannya yang sangat dasyat dan gencar itu membuat Dian Long pun kalang kabut menyambuti. Setelah beberapa kali tubuhnya terkena jari Sihwasyo cabul, Dian Long segera mengerahkan jurus kedua dari Hang Leong Sip Peci yang yaitu Hui Leong Chaitian, naga terbang di langit, yang dikuasainya untuk melawan musuhnya yang menyerang dari atas tersebut. Ternyata efek racun tawon itu benar-benar luar biasa, walaupun beberapa kali tubuh Dian Long terkena jurus jari mematikan tubuhnya tidak mengalami luka apapun hanya bajunya tersobek-sobek tidak karuhan. Sebaliknya 18 tapak penakluk naga milik Dian Long dapat melukai Jai Hoa Hang Chu. Melihat lawannya sudah kepayahan, Dian Long mengubah gaya serangannya dengan membalas dengan ilmu Yit Yang Chi warisan leluhurnya. Dia segera mengeluarkan totokan satu jari yang cepat dan membuat Jai Hoa Hang Chu menjadi sempoyongan ke arah luar pintu kuil itu. Ilmu jari milik Dian Long memang lebih lihai dibandingkan jari pedang milik Jai Hoa Hang Chu. Karena menyadari posisinya yang tidak akan menang melawan pemuda itu, Jai Hoa Hang Chu segera melarikan diri. Walau demikian Dian Long masih sempat mengirimkan satu serangan totokan. Jarak antara Dian Long dan Jai Hoa Hang Chu sebenarnya masih dua depa, tapi lambung si Hwasyo cabul masih saja terkena hawa totokan yang dilancarkan Dian Long. Dulu Iteng Tai Su mendapat nama besar dengan Ityang Chu yang bisa menyerang lawan dari jarak jauh. Hanya saja kemampuan Dian Long masihlah jauh bila dibandingkan Iteng Tai Su. Namun kali ini Dian Long sendiri kaget, biasanya totokan Dian Long tidak pernah mengeluarkan hawa totokan yang bisa mencapai sasaran dari jarak jauh seperti sekarang. Sambil membawa luka, Jai Hoa Hang Chu melesat pergi sejauh mungkin dari dusun Bukicung. Hari ini dia benar-benar sial bertemu Dian Long. Dian Long yang ditinggal oleh musuhnya begitu saja, mulai merasakan suatu keandahan pada tubuhnya. Dia merasa tubuhnya bertambah kuat tenaganya. Ketika dia melihat Cui Beng Kiam Hoa yang hanya bisa berteriak, lepaskan totokanmu, bodoh dan bebaskan aku saja, dia langsung teringat kalau dia harus melepaskan totokannya. Baru saja dia bermaksud untuk melepas totokan di Cui Beng Kiam Hoa. Tiba-tiba efek pirahi racun tawanya langsung memuncak ketika tangannya menyentuh tubuh Cui Beng Kiam Hoa. Tubuhnya terasa semakin panas. Semakin dia mendekati gadis itu, semakin memuncak efek dari racun itu. Cepat Dian Long membuka totokan dan sebelum Cui Beng Kiam Hoa bisa bergerak leluasa karena setian lama tertotok, Dian Long segera melompat keluar kuil sambil menahan birahi. Tak terduga, hanya menotol sedikit saja tubuhnya mencelat bagaikan kilat hingga menabrak dinding kuil, tak terkendali olehnya tenaga dalam sekuat ini. Dian Long melayang bagaikan kilat ke sebelah utara dusun yang diketahuinya terdapat sebuah sungai kecil. Ia ingin mencuci mukanya di sana untuk menyegarkan pikirannya yang bagaikan panas membara. Biasanya dengan menggunakan ginkang, Dian Long membutuhkan waktu sepeminuman teh untuk mencapai sungai, kali ini sepertinya teh yang diminum tumpah karena saking cepatnya Dian Long mencapai sungai. Setiba di tepi sungai Dian Long yang ingin mencuci mukanya terkejut melihat bayangannya mukanya di permukaan air. Wajah tampannya yang membuat wanita-wanita di rumah pelesiran tergila-gila padanya berubah menjadi aneh, lucu dan kadang menakutkan. Belang-belang kuning dan hitam silih berganti mewarnai mukanya bagaikan tawon manusia. Tak percaya pada penglihatannya cepat Dian Long mencuci mukanya dengan air sungai yang segar. Nafsunya yang membara perlahan-lahan mulai mendingin, racun tawon asmara rupanya hanya memberikan efek sementara. Setelah birahinya menghilang, perlahan kulit Dian Long juga menjadi normal. Saking senangnya Dian Long meloncat ke atas sambil berteriak. Tapi kali ini locatan Dian Long tidaklah sehebat waktu racun tawon asmara sedang kumat. Loncatannya kali ini normal seperti biasa. Dian Long berpikir, wah, efek racun tawon asmara rupanya bukan nama kosong belaka. Jika nafsu wirahiku naik rupanya luekanku juga naik berlipat-lipat. Jangankan hosyo cabul itu, sepuluh orang seperti dia ditambahkan mengeroyoku juga pasti bisa kukalahkan. Sayang sekali wajah tampanku juga berubah jadi tawon dalam keadaan seperti ini, lagi pula kalau efek racunnya menghilang tenagaku kembali seperti biasa. Bagaimanapun lain kali aku harus berhati-hati menggunakan efek samping racun tawon asmara ini. Paling tidak aku harus berpikiran kotor kalau bertemu musuh tangguh, untuk memancing datangnya efek racun tawon ini. Hame benar-benar sebuah taktik bertarung yang bagus. Di saat sedang termenung di tepi sungai, tiba-tiba muncul ke enam gadis teman Cui Beng Kiam Hoa II di antaranya terlihat membawa bungkusan kulit kambing yang berbentuk pipi panjang. Mereka langsung mengepung Dian Long. Belum lagi hilang rasa terkejut Dian Long melihat enam orang gadis cantik dan molek itu, salah satu gadis yang paling muda sudah membentaknya, keparat kau kemanakan suci, kakak seperguruan, kami, kalau kau tidak segera mengatakannya, kami akan menyiksamu hingga kau hidup segan mati tak hendak. Dian Long yang kaget tiba-tiba merasakan racun tawon asmara di tubuhnya mengamuk kembali, namun dia berusaha untuk mengendalikan dirinya supaya tidak sampai kalah oleh birahinya. Dengan tersenyum asam dia menjawab, Terakhir di aku lihat di kuil kecil di pinggir dusun sebelah selatan. Bohong! Teriak gadis yang paling muda, dan langsung menyerang Dian Long diikuti kelima gadis yang lain. Kepandayan gadis-gadis itu sebenarnya masih di bawah Dian Long, namun barisan pedang gadis-gadis itu sungguh hebat, sehingga Dian Long kewalahan juga. Belum ditambah baju gadis-gadis itu berkibar-kibar memperlihatkan tubuh mereka yang indah. Dian Long kembali beringas akibat pengaruh racun tawon asmara yang belum hilang sepenuhnya. Tenaganya meningkat dan dengan dua gerakan sangat cepat dia mematahkan semua serangan dan mementalkan gadis-gadis itu. Ketika gadis-gadis itu berdebuk jatuh ke tanah dua bungkusan yang dipegang oleh dua orang gadis juga ikut terlepas. Jip Goat Siang Po Kiam Bab 3 Sepasang Pedang Pusaka Sementara itu Cui Beng Kiam Hoa mulai bisa bergerak leluasa. Segera dia membereskan baju luarnya sambil mengomel tidak keruan. Hwasio-hwasio kuil kecil itu pada meringkuk ketakutan semua, tapi gadis itu tampaknya tidak peduli. Kiam Hoa keluar dari kuil sambil memikirkan enam orang saudara perguruannya yang lain, selamatkah mereka? Berhasilkah mereka mendapatkan sepasang pedang mestika yang sedang diantar para piawsu ke kota raja? Pedang mestika yang hendak mereka rebut adalah Jip Goat Siang Po Kiam, sepasang pedang mestika matahari dan rembulan. Guru mereka mendengar kabar rahasia kalau kedua belah pedang mestika itu jatuh ke tangan Bansu Chunyo Chu. Jarang ada yang tahu kalau Bansu Chunyo Chu masih berdarah kerajaan, malah masih saudara sepupu dari Kaisar Beng yang memerintah sekarang yaitu Kaisar Yongle. T.E. Tianmo mengetahui hubungan Bansu Chunyo Chu dengan kerajaan dinasti Beng, sehingga dia menduga kedua belah pedang pusaka itu pasti akan diaturkan Bansu Onyo Chu pada Kaisar Yongle. Entah dari mana Jip Goat Siang Po Kiam jatuh ke tangan Bansu Chunyo Chu, tapi yang jelas, supaya tidak menarik perhatian, Bansu Chunyo Chu mengirim kedua belah pedang pusaka itu ke Istana Kaisar melalui jasa Piau Kok. Hanya saja kali ini diakuti Bansial, T.E. Tianmo melalui metu-metu dan sogokan uangnya entah bagaimana dapat mengetahui informasi tersebut. Menurut kabar Jip Po Kiam, pedang pusaka matahari adalah sebilah pedang panjang yang tajam luar biasa, bersinar terang-benderang bagaikan matahari, dan memancarkan hawa panas. Sedangkan Goat Po Kiam, pedang pusaka rembulan, kebalikan dari Jip Po Kiam, sebilah pedang yang agak pendek, tumpul, bersinar temaran seperti rembulan, dan memancarkan hawa dingin. Orang-orang Kango dibikin heboh oleh sepasang pedang ini. Selain karena pedang pusaka, juga katanya terletak suatu rahasia besar pada pedang ini. Entah itu harta karun, ilmu silat istimewa, siapa yang tahu. Bagaimanapun desas-desus ini telah membuat ngiler para pendekar dari golongan lurus dan sesat. Bahkan Kaisar Yong Lei sendiri turut memerintahkan jago-jago istana Kaisar untuk turut mencari sepasang pedang tersebut. Kiam Hoa akhirnya memutuskan untuk mencari keenam saudara perguruannya terlebih dahulu, baru mencari kabar tentang sepasang pedang pusaka pada keenam saudara perguruannya. Kalau mereka berhasil, artinya tinggal pulang ke tempat gurunya Tei Eitian Mo. Kalau gagal, terpaksa dia harus mencari akal untuk mendapatkan kedua pusaka itu, karena bagaimanapun gurunya takkan mengampuni dirinya dan saudaranya bila pulang dengan tangan hampa. Tiba-tiba sesosok bayangan melesat di hadapannya. Seorang kakek pesolek berbaju mewah muncul di hadapannya. Kiam Hoa menjatuhkan diri berlutut di hadapan kakek itu memberi hormat dan berkata, Suhu, marilah kita ikuti perjalanan Ahu. Setelah ia mendapatkan obat penawar dan surat pengantar dari Gan Bintu Sian Sing, cepat-cepatlah ia berlari ke arah rumah Temuyun Siu Chai, sastrawan muslim kepercayaan laksa manat Siang Ho yang bergaul cukup akrab dengan Gan Bintu Sian Sing selama perjalanan dari tanah Jawa kembali ke Tioangguan. Siang-siang panas begini terdengar suara orang mengeluh dari dalam rumah tempat tinggal Temuyun Siu Chai. Wah, kali ini Hong Siang, Baginda Kaisar, rupanya tidak main-main, urusan mencari pohiam, pedang pusaka, menjadi urutan nomor satu, padahal aku sudah mengajukan cuti. Selain cuti dibatalkan juga ditambah tugas khusus mencari pohiam, nasib-nasib katanya. Padahal semua orang tahu, bahwa dunia Kang Ngong sangat berbahaya dan telengas keluh si pemuda kepada teman bicaranya. Pemuda tersebut adalah putra Toan Wang Wei, hartawan kaya bermarga Toan, yang biasanya disebut Toan Kong Chu, cuan muda Toan. Toan Kong Chu adalah seorang pejabat tinggi bagian Dinas Intelijen Kerajaan Beng, sebuah organisasi yang telah lama didirikan sejak zaman Kaisar Hongwu, gelar Ciu Goan Chi yang selama menjabat Kaisar. Dinas Intelijen ini tercatat dalam sejarah telah banyak menangkap para pembantu Ciu Goan Chi yang dalam meraih tahta dari tangan Mongol dengan tuduhan memberontak. Pangkat Toan Kong Chu sebenarnya cukup tinggi, hanya berada langsung di bawah Kepala Dinas Intelijen Chia Taijin yang sudah cukup berumur. Kelihatannya kalau Cia Taijin pensiun, Toan Kong Chu kemungkinan besar akan diangkat menggantikan Cia Taijin. Jabatan Wakil Kepala Dinas Intelijen itu sendiri diperoleh oleh Toan Kong Chu berkat hubungan baik ayahnya dengan selir kesayangan Kaisar. Walaupun demikian, Toan Kong Chu bukanlah orang lemah. Kepandainya cukup mumpuni karena dia pernah berguru pada seorang Toh Sulihai dari Kunlun Pai. Sehubungan dengan tugas baru tersebut Toan Kong Chu berkunjung dan ingin mengadakan pertemuan dengan Temuyun Siu Chai. Mat Matu yang ku sebar di kota Hang Chu baru saja melapor kepadaku bahwa para piawasu yang diutus mengirim sepasang pedang pusaka secara diam-diam dicegat di tepi sungai tak jauh dari dusun Bukicung. Aku datang ke sini untuk minta bantuan Chiampuan merebut sepasang pedang tersebut dari musuh, kata Toan Kong Chu. Kong Chu sepertinya salah alamat meminta bantuanku. Chai He adalah petualang yang sukarlah ikut dengan laksamanat siang ha tanpa masuk menjadi pegawai kerajaan. Urusan kerajaan adalah urusan Kong Chu, apalagi Kong Chu adalah petugas dinas intelijen yang gerak-geriknya nol seharusnya dirahasiakan, tidak diceritakan pada orang awam seperti Chai He, jawab Temuyun Siu Chai. Chiampuan terlalu merendah. Mungkin aku juga tidak akan melihat tinggi Temuyun Siu Chai kalau tidak mendengar cerita Bansu Tunyo Chu sendiri tentang kehebatan ilmu Siu Chai yang dikatakan lebih hebat dari Bansu Tunyo Chu sendiri. Bansu Tunyo Chu juga saat ini sedang mengejar para pembunuh pausu tersebut. Harap Chiampuan maklum dan membantu. Hahaha Bansu Tunyo Chu terlalu merendahkan dirinya sendiri. Dia sendiri sebagai murid Chiulo Chiampuan yang bekas ketua Gobi Pai seharusnya mempunyai ilmu yang luar biasa. Kalau aku sendiri tidak berlatih tanding dengan Kong Chiaksin na, cengkeraman sakti burung merak, miliknya, tentu aku juga tak akan tahu kalau sumber ilmunya berasal dari Chiulo Chiampuan. Bagaimana Chiampuan, maukah Anda membantu kami? HMMM bagaimanapun aku tidak ingin mengkhianati prinsipku sendiri. Lagi pula dengan Adanya Bansu Tunyo Chu di pihakmu, Kong Chu tak perlu bantuanku lagi. Maaf Tuan Kong Chu, aku sendiri tidak ingin terlebat dengan urusan pemerintahan. Sekali lagi Chi Hei minta maaf. Sementara itu tibalah Ahu di pekarangan kediaman Temuyun Siu Chai diantar oleh seorang pelayan menghadap. Setelah menerima dan membaca surat dari Gan Bintu Sian Sing, tertawalah di Ahahaha, dasar Binarto dari dulu tidak berubah, kalau ada maunya baru kirim arak Tio Kyap Jing, dasar, dasar. Padahal dia tahu kalau aku tidak doyan minum arak titik. Temuyun Siu Chai adalah kawan karibnya Gan Bintu Sian Sing, jadi sudah terbiasa menyebut Gan Bintu Sian Sing dengan nama Binarto, Walaupun Binarto Sian Sing sudah mendapat hadiah nama Han dari Kaisar, tetap saja dia tidak peduli. Oh oh oh, rupanya kau datang karena urusan Madu Tawon Asmara. Sayang sekali Madu Tawon Asmara hasil pemberian Bansu Tunyo Chu simpananku sudah habis buat obat penyakit Raja Singapara Pangeran yang hobi pelesiran. Satu-satunya orang yang masih memiliki Madu itu sekarang hanyalah Bansu Tunyo Chu seorang. Maafkan aku, karena di mana adanya Bansu Tunyo Chu sendiri aku tidak mengetahuinya. Mungkin Tawon Kong Chu ini bisa membantumu, ujar Temuyun Siu Chai kepada Ahu sambil memperkenalkan Tawon Kong Chu yang duduk di hadapannya. Ahu yang mendengar pemuda perlente di hadapannya itu dapat menolong Tawon mudanya segera berlutut dan berkata, hamba Ahu dari Dusun Bukicung memohon agar Tawon Kong Chu bersedia menolong Tawon muda hamba dari keracunan. Hei, hei aku sendiri tidak punya penawar racun, kenapa harus minta tolong padaku sahut? Tawon Kong Chu. Ahu yang masih berlutut menatap Temuyun Siu Chai dengan bingung. Sambil tersenyum lebar Temuyun Siu Chai menyahut, maksudnya adalah supaya Kong Chu bersedia membujuk Bansu Tunyo Chu supaya sukarlah memberikan Madu Tawon Asmara. Lagipula tidakkah tadi Kong Chu mendengar kalau anak ini berasal dari Bukicung, bukankah ini suatu kebetulan dan kebetulan seperti ini biasanya merupakan jodoh dari Tian? Anak ini pasti mengenal daerah sekitar Bukicung dan bisa mengantar Kong Chu mencari pencuri pusaka dengan lebih menghemat waktu. HMMM. Tawon Kong Chu berpikir sebentar sebelum menyahut, memang betul kata Chiampu. Baiklah, sekarang juga kita berangkat. Aku berjanji akan membantu membujuk Bansu Tunyo Chu. Tapi soal beliau mau atau tidak itu bukan urusanku. Hahahaha setahu Chai He Bansu Tunyo Chu walaupun angkuh tetapi bukanlah orang jahat. Aku yakin beliau pasti mau menolong anak ini. Temuyun Siu Chai mengantar kedua orang tersebut ke depan halaman rumah. Tawon Kong Chu dan Ahau memberi hormat pada Temuyun Siu Chai sambil mengucapkan terima kasih lalu berlari menuju arah Bukicung. Supaya perjalanan lebih cepat, Tawon Kong Chu mengerahkan gintangnya sambil menarik tangan Ahau. Kontan Ahau berteriak kegirangan karena dia merasa seakan-akan terbang tidak menginjak tanah. Siapakah Temuyun Siu Chai yang terkenal sebagai saudara angkat Mahuan, orang kepercayaan laksamana Chang Ho? Desas Desus banyak yang mengatakan bahwa beliau masih keturunan Temujin, mungkin karena kemiripan nama ataukah suatu kebenaran? Namanya juga Desas Desus, kalau makin digosok jadilah gosip. Sebelum menjadi pembantu laksamana Chang Ho dan ikut berlayar ke negeri asing, Temuyun Siu Chai dikenal sebagai Yeu Siu Chai, pelajar pengelana, Rudin yang doyan bertualang ke sana kemari. Beliau aslinya berasal dari suku Ui Hur yang mayoritas beragama Islam di daerah Sing Kiang. Keluarga beliau terkenal sebagai keluarga harum, di mana setiap anggota keluarganya mengeluarkan keringat yang berbau harum. Kakak beliau terkenal di dunia Kang Ho berjuluk Siang Kong Chu, Chuan Muda Harum. Di masa depan, salah seorang putri keluarga harum ini malah dipaksa oleh Kaisar Man Chu untuk menjadi selirnya. Sayang sekali bagi Temuyun Siu Chai, keringatnya justru berbau asem seperti orang biasa, sehingga beliau tidak betah diam di kampungnya mendengar olok-olok dari tetangga. Setelah berhasil lulus ujian negara, beliau bukannya ingin diangkat jadi pembesar negeri, malah memutuskan mengikuti para pedagang untuk mencari pengalaman melewati jalan sutra. Dalam perjalanan inilah ketika melewati daerah Persia, Temuyun Siu Chai bertemu dengan tokoh misterius aliran terang, Beng Kau Ming G. O. W. Beliau ini dikenal sebagai tokoh pelindung aliran terang yang telah lama mengundurkan diri karena dianggap murtad keluar dari agama majusi yang menyembah api dan memeluk agama baru dari daerah barat yang disebut Islam. Selama pengasingan inilah tokoh aliran Beng ini menciptakan sebuah ilmu silat aneh yang diberi nama Pai Tian Kun Hoat, silat menyembah Tuhan yang satu. Ilmu luar biasa ini diwariskannya kepada Temuyun Siu Chai. Pai Tian Kun Hoat sendiri merupakan sejenis ilmu Tiam Hoat, ilmu totok jalan darah, yang aneh. Dasar gerakannya adalah seperti menulis huruf di udara dengan gerakan menotok jalan darah, hanya saja huruf yang ditulis adalah huruf Arab berdasarkan kitab suci Islam yang jarang diketahui oleh orang di Tionggoan. Lagi pula kera menulisnya bukan hanya dari kanan ke kiri saja, melainkan kadang juga dari atas ke bawah atau sebaliknya. Benar-benar ilmu Tiam Hoat yang sangat aneh luar biasa. Dengan bekal ilmu inilah Temuyun Siu Chai berkelana di dunia Kang Ong membantu orang-orang lemah dan tertidak terutama pada saat terjadinya perang saudara antara sesama pewaris Kaisar Beng. Hanya saja-saja nama Temuyun Siu Chai tidak pernah menjadi pembicaraan kaum Kang Ong karena dia tidak pernah meninggalkan namanya saat bertindak. Pada saat laksamanat Chang Ho yang sedang mencari orang pandai untuk diajak berlayar ke negeri seberang, beliau memerintahkan tangan kanan kepercayaannya yang bernama Mahuan untuk mengundang para petualang yang memiliki kepandayan. Pada suatu hari, Mahuan secara kebetulan berjumpa dengan Temuyun Siu Chai dan merasa cocok berteman. Malah akhirnya Mahuan dan Temuyun Siu Chai saling mengangkat saudara. Karena memang pada dasarnya Temuyun Siu Chai doyan berpetualang, otomatis sangat tertarik ikut serta ekspedisi ke negeri seberang yang disponsori ke Kaisaran Beng. Jip Goat Siang Pokiam Bap 4. Dian Long merebut Goat Pokiam Kembali ke cerita Budi An Long Sebuah bungkusan kulit kambing yang berbentuk panjang pipih terjatuh dari pegangan seorang gadis berbaju hijau yang terjatuh tidak jauh dari tempat Dian Long berdiri. Gadis yang berbaju hijau cepat berdiri untuk mengambil bungkusan tersebut, hanya saja dia masih kalah cepat dengan Budi An Long yang kulitnya telah berubah menjadi belang-belang kuning dan hitam. Benda panjang pipih yang terbungkus kulit kambing itu seketika diambil oleh Budi An Long. Gadis baju hijau itu langsung berteriak khawatir, kembalikan barang milikku. Penasaran demi melihat kekhawatiran gadis baju hijau, tentu bungkusan itu merupakan benda berharga. Hal ini menjadikan Dian Long tidak sabaran membuka bungkusan dan terlihat sebuah pedang yang langsung diloloskan dari sarungnya oleh Dian Long. Memancar sinar temaram kebiruan dari batang pedang tersebut seraya diterangi sinar matahari. Dian Long pernah mendengar desas-desus bentuk Jit Goat Siang Pokiam sebelumnya. Inikah pedang pusaka rembulan yang terkenal itu pikir Dian Long sambil memandang pedang aneh itu. Goat Pokiam ternyata sebuah pedang yang lebih pendek dari pedang biasa, berwarna gelap dan memancarkan hawa dingin. Sisinya tidak lurus seperti pedang biasa melainkan berlekuk, hingga ada tujuh lekukan seperti yang dihitung oleh Dian Long. Bagian tengahnya terlihat ukiran yang indah, ukiran ini belum pernah dilihat Dian Long seumur hidupnya dan sepertinya pembuat pedang ini bukanlah berasal dari tanah Tionggoan. Yang lebih mengherankan lagi pedang tersebut hanya tajam di ujung tapi tidak di sisi, sisinya tumpul dan kasar. Terlihat jelas pedang itu belum selesai ditempat penuh oleh empu pembuatnya. Nanti aku akan memperlihatkan pedang ini pada Gan Bi Tsu Sian Sing. Beliau kan sering berpergian ke negeri asing dan banyak melihat hal aneh. Beliau kemungkinan besar mengenal asal pedang aneh ini, pikir Dian Long. Budi An Long sama sekali tak menyangka kalau Goat Pokiam dibuat di tanah asal Gan Bi Tsu Sian Sing di Pulau Jawa dan biasanya disebut oleh orang setempat dengan nama keris. Tak disangkanya pula kalau senjata yang digenggamnya itu mempunyai riwayat berdarah mengerikan. Pembuat keris itu sendiri mati dibunuh oleh pemesan keris dengan menggunakan keris yang belum selesai dibuatnya olehnya sendiri. Sebelum mati pembuat keris mengutuk pembunuhnya kalau keris yang belum selesai ditempat itu akan membunuh si pemesan beserta tujuh keturunan anggota keluarganya. Kutukan itu ternyata menjadi kenyataan, di mana si pemesan yang nantinya naik tahta menjadi raja kemudian terbunuh oleh keris yang belum selesai ditempat tersebut. Begitu juga dengan tujuh keturunannya yang saling berebut tahta tewas karena tertikam oleh keris yang sama. Raja keturunan terakhir merasa keris pusaka keluarganya tersebut terlalu mengerikan untuk dipakai olehnya, sehingga memutuskan untuk menyimpannya di ruang penyimpanan pusaka kerajaan. Ketika Kaisar Mongol dinasti Goan, Yuan, Kubilai Khan mengutus seorang jenderalnya yang bernama Mengki ke Tanah Jawa untuk memaksa Raja Tanah Jawa tersebut mengakui kekuasaan Kekaisaran Mongol, Raja Jawa yang merasa terhina memotong kuping jenderal Mengki. Mengki merasa sakit hati dan sebelum pergi meninggalkan Tanah Jawa ia menyuruh empat orang pengawalnya yang memiliki ilmu silap tinggi mencuri benda pusaka yang paling berharga di dalam kamar penyimpanan pusaka keraton Raja Jawa. Penjaga kamar penyimpanan pusaka Raja ternyata orang yang berilmu sangat tinggi. Sedirian dia mampu menghadapi empat pengawal Mengki tanpa kesulitan, malah berhasil membunuh tiga di antaranya. Satu orang pengawal Mengki berhasil lolos dengan luka parah sambil membawa sebatang keris yang dicuri dari kamar penyimpanan pusaka. Setelah menyerahkan keris tersebut pada Mengki, ia pun ikutan tewas menyusur rekannya. Mengki yang pulang kembali ke Tanah Tionggoan melaporkan kejadian yang dialaminya kepada Kaisar Kubilai Khan sambil mempersembahkan benda pusaka berupa keris yang berhasil dicuri tersebut kepada Khan yang agung. Walaupun belum selesai ditempa dan sisinya masih tumpul. Keindahan ukirannya tiada taranya. Lagi pula dengan hawa dingin dan cahaya temaram kebiruan yang dihasilkannya membuktikan kalau keris tersebut adalah senjata pusaka. Khan yang agung pun memutuskan untuk menyimpannya secara pribadi. Karena gagangnya yang aneh bagi orang Tionggoan yang biasanya bergaman pedang dan golok, Khan yang agung memerintahkan seorang pandai besi istana untuk mengganti gagang keris tersebut dengan gagang baru berupa gagang pedang yang juga berukir indah. Jadilah keris tersebut menjadi sebilah pedang aneh tiada duanya dan diberi nama baru oleh Kaisar Mongol sebagai Goat Pokiam. Sewaktu dinasti Goan berhasil dihancurkan dan digantikan oleh dinasti Beng, Goat Pokiam turut menghilang dari istana Kaisar. Entah dari mana datangnya, Tau-tau Goat Pokiam muncul bersamaan dengan Jid Pokiam dan dijadikan sepasang pedang pusaka perebutan kaum Kang Ong. Hawa dingin yang dipancarkan pedang pelahan menyusup ketubuh Dian Long melalui tangannya yang menggenggam pedang. Walaupun Dian Long merasa kepalanya panas membara karena nafsu birahi yang ditimbulkan tawon asmara, tapi hawa dingin pedang justru mendinginkan hatinya dan membuatnya bisa mengendalikan birahinya. Budi An Long merasa cocok dengan pedang ini, karena ia bisa memanfaatkan lewekang luar biasa dari tawon asmara tanpa kehilangan kendali akibat nafsu birahi. Sungguh aneh bila memandang Budi An Long sambil bergaman Goat Pokiam. Seorang pemuda berkulit belang-belang kuning hitam sedang menggenggam pedang pendek berlekuk aneh yang memancarkan hawa dingin. Bagaikan tawon raksasa yang memegang penyengatnya dengan tangan. Ketika Dian Long menyimpan pedang kembali ke dalam sarungnya, tiba-tiba sekelebat bayangan nol orang berbaju putih menyambar ke salah satu gadis Jid Tokhoa berbaju kuning yang juga terbanting roboh oleh pukulan Dian Long. Tanpa disadari si baju kuning, orang berpakaian putih itu sudah mengambil bungkusan kulit kambing yang juga terjatuh dari dalam baju luar gadis berbaju kuning dan kemudian terbang ke arah Dian Long sambil berseru, serahkan Goat Pokiam. Kaget Dian Long dengan serangan yang menimbulkan pukulan bercuit keras itu, seketika Dian Long mengangkat tangan kanannya yang kosong memapak serangan itu dengan tapaknya. Dua R. Dian Long tergetar mundur sampai tiga tindakan, tetapi lawannya yang berbaju putih itu mencelat mental dan terhempas keras. Kaget ia akan tenaga lawan yang berlipat di atas tingkatannya sambil memuntahkan sedikit darah karena benturan itu mengguncang isi dadanya. Dian Long bengong menatap seorang perempuan cantik dan anggun di hadapannya nol memegang bungkusan kulit kambing pipih panjang di tangan kirinya. Wajah wanita itu putih bersih dan mulus dengan mat mencorong angkuh bagaikan orang di sekitarnya tidak lebih dari hamba sahaya. Wanita jelas jauh lebih kuat daripada Hwasyo Cabul yang dihadapinya tadi. Wanita itu menunjuk ke arah Dian Long sambil berkata, maling hina setelah mencuri makan tawon asmara ku yang langka, lalu sekarang kau pun ingin mencuri Goat Pokiam. Terkejut Dian Long mendengar kata-kata itu. Setahunya tawon asmara dipelihara oleh tokoh yang terkenal puluhan tahun yang lalu bernama Bansu Tsunyocu. Kalau Bansu Tsunyocu malang melintang 30 tahun yang lalu, paling tidak usianya sekarang sekitar 50 tahunan. Tapi menurut taksiran Dian Long, wanita ini paling tua baru sekitar 30 tahun? Ragu-ragu Dian Long hendak menjawab. Wanita itu langsung menukas, siapa lagi di tanah Tionggoan yang memelihara tawon asmara selain aku, Bansu Tsunyocu. Kau pikir cumakah seorang yang pernah memakan tawon asmara? Sungguh ceroboh kau mencuri dan memakan tawon asmara, tahukah kau kalau hidupmu tinggal 3 bulan lagi? Maafkan si Awate yang tidak mengenal Lociampuoyang mulia, kata Bu Dian Long. Mendengar kata-kata Dian Long, wajah wanita itu terlihat keruh. Seketika Dian Long sadar atas kesalahannya. Wanita manapun tentu tidak suka disebut sebagai orang tua, walaupun sudah umuran. Segera Dian Long menyambung, Niyocu bilang selain si Awate masih ada orang lain yang pernah memakan tawon asmara, apakah orang itu Niyocu sendiri? Tapi mengapa tenaga Niyocu tidak? Wajah Bansu Tsunyocu kembali seperti sedia kalah sambil menjawab. Orang tolol sepertimu mana mengerti ilmu hayati, tahukah kau kalau laki-laki dan wanita punya hormon yang berbeda? Walaupun efek sengatan tawon asmara pada laki-laki dan wanita sama saja tapi kalau memakannya jelas beda. Selain kulit belang dan efek metukeranjangmu itu muncul pada kedua jenis kelamin, efek lainnya tidaklah sama. Kalau pada laki-laki akan timbul wakang yang tingginya berlipat, pada perempuan justru menjadi obat awet muda. Aku memakan tawon asmara 25 tahun yang lalu, menurutmu bagaimanakah tampangku sekarang? Ayah terdengar surapekikan lirih dari keenam gadis yang berdiri hanya mendengarkan Dian Long. Dan Bansu Tsunyocu berbicara. Perempuan mana pun pasti tertarik pada obat awet muda, apalagi mereka melihat bukti langsung di depan mata. Wajah keenam gadis itu terlihat sangat tertarik dengan obat awet muda Bansu Tsunyocu. Walaupun mereka melihat benda terbungkus kulit kambing itu ada di tangan Bansu Tsunyocu, mereka tidak berani bertindak gegabah. Huh, jangan harap kalian mendapatkan tawon asmara. Dari sekian banyak tawon peliharaanku, tawon asmaraku hanya tinggal seekor dan itu pun sudah dimakan oleh pemuda tolol itu, kata Bansu Tsunyocu sambil menjengek pada keenam gadis tersebut. Lagi pula kalau makan tawon asmara tanpa penawar, tentu akan menghadap Giam Long dalam waktu tiga bulan ke depan lanjut Bansu Tsunyocu. Si Awate sudah memesan resep obat penawar Yobisu, dan dalam waktu dekat Si Awate pasti akan mendapatkan Yobisu itu. Huh, memang kalau makan resep obat penawar Yobisu dapat menghilangkan pengaruh racun. Tawon asmara termasuk elwekang luar biasa yang kau punya. Tapi apa kau tidak sayang melepas tenaga sakti yang langka itu begitu saja? Tentu saja Dian Long merasa sayang, hanya saja apa yang harus dilakukannya? Apa kau pikir selama 25 tahun kenapa aku masih hidup dan awet muda begini tanpa sebab tertentu? Tanpa menunggu jawaban Bansu Tsunyocu melanjutkan ucapannya. Penyebabnya adalah madu tawon asmara yang dicampur obat penawar Yobisu bisa menghilangkan racun tawon tanpa menghapus luakang bagi lelaki dan awet muda yang didapat bagi perempuan. Jika kau mau memberikan goat pokiam kepadaku, akan aku serahkan madu tawon asmara yang sudah dicampur dengan obat Yobisu kepadamu. Bagaimana? Air muka Bu Dian Long terlihat bingung dengan pilihan ini, tapi Bansu Tsunyocu melihat jelas kalau kulit belang Dian Long perlahan memudar selama mereka berdua berbicara panjang lebar. Rupanya perhatian Dian Long mulai beralih dari nafsu birahi. Cepat Bansu Tsunyocu melanjutkan taktik mengulur waktu, karena tahu kekuatan utama Dian Long sangat bergantung pada luakang racun tawon asmara. Ngomong-ngomong siapa namamu? Siowate Bu Dian Long dari Bukicung, jawab Dian Long. Shibu dari Bukicung. Bukankah turun-temurun Cungcu, kepala kampung, dari Bukicung adalah keluarga Bu keturunan dari Siang Yang Siang Leong, sepasang naga dari Siang Yang, Bu Tunji dan Bu Siau Bun murid Kwe Ceng Tai Hiap? Terkejut Dian Long mendengar ucapan ini. Jarang sekali ada orang yang mengetahui silsilah keluarganya. Julukan Bansu Tsunyocu, berpengetahuan selaksa, cocok sekali dengan Yocu. Memang keluarga Bu kami masih keturunan Bu bersaudara murid Kwe Ceng Tai Hiap dan Cungcu sekarang adalah Toa Siok, Paman, Siowate sendiri, Paman Bukyong. Setelah moyang kami Bu bersaudara gugur membela kota Siang Yang, keluarga Bu kami masih tetap berjuang untuk mengusir bangsa Mongol dari tanah Tionggoan. Pada saat bangsa Mongol terusir dan dinasti Beng berdiri, kakek Bu berpesan kepada anak keturunannya agar tinggal di Bu Kicung tanpa mencampuri urusan politik dan dunia Kang O, jelas Bu Dian Long. Mencampuri urusan politik dan dunia Kang O, emangnya keluarga Bu kalian itu punya kemampuan apa? Apa itu Siang Yang Siang Leong? Bu bersaudara moyangmu itu tidak lebih dari gentong kosong yang keberatan nama julukan, malah memalukan nama besar Kwe E Tai Hiap. Apalagi kalau dibandingkan dengan nama keponakan Kwe E Tai Hiap, Yoko yang berjuluk Sintiawa Tai Hiap. Nama Bu bersaudara cuma kerocotak ada artinya EJ Bansu Tsuniocu. Merah padam muka Bu Dian Long mendengar leluhurnya di EJ sedemikian rupa. Ya, merah padam. Karena belang di wajah Dian Long sudah pudar seluruhnya. Rupanya ejekan Bansu Tsuniocu bertujuan mempercepat hilangnya pengaruh racun tawon asmara. Sebagai pemelihara, Bansu Tsuniocu tentu mengerti sifat-sifat dan pengaruh racun tawon asmara. Nafsu marah Bu Dian Long rupanya mempercepat hilangnya nafsu birahi. Leluhur kubu bersaudara memang tidak dapat menyaingi kebesaran nama Kwe E Tai Hiap dan Yotai Hiap, tapi paling tidak jiwa patriot mereka tidak kalah dibandingkan Tsu Go Anci yang balas Dian Long membela leluhurnya. Terkesiap juga Bansu Tsuniocu mendengar kata-kata Dian Long yang menyinggung nama Kaisar Pertama Dinasti Beng yang juga terhitung pamannya. Walaupun Dian Long tidak mengetahui kalau si, marga, Bansu Tsuniocu adalah si Tsu, tapi kata-kata ini menyinggung keangkuhan Bansu Tsuniocu yang merasa dirinya berdarah bangsawan. Tiba-tiba terdengar suara tawa terbahak-bahak dan dari arah hutan berjalan seorang kakek berpakaian perlenteh diikuti seorang gadis yang berjalan di belakangnya. Hahaha 30 tahun tidak berjumpa, malah sekarang melihat Bansu Tsuniocu sedang berdebat dengan seorang bocah. Melihat kedatangan kakek ini, Bansu Tsuniocu tidak jadi mengebrak Dian Long. Keenam gadis Jit Tokhoa berlutut di depan kakek itu sambil berkata, Suhu, Teocu memberi hormat. Disambung kemudian oleh nona nomor dua dari Jit Tokhoa, Hoa Gan Siahun mewakili sumoainya. Teocu sekalian sudah berhasil merampas kedua pusaka dari para piawosu, tetapi kemudian dua orang ini merebutnya dari kami. Hehe kalau Bansu Tsuniocu sudah turun tangan, kalian bisa apa? Sudahlah, biar selanjutnya. Aku yang urus, kata si kakek sambil tertawa. Keenam nona mengucapkan terima kasih sambil bangkit dan menghampiri nona yang berada di belakang kakek tersebut. Kiam Hoa Suci, engkau tidak apa-apa? Kiam Hoa Suci, apakah engkau terluka? Mereka berbarengan bertanya kepada nona yang ternyata cuwi bang Kiam Hoa adanya. Terima kasih. Terima kasih.